Beralih ke Banyuwangi terkait penyakit mulut dan kuku. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pemerintah Kabupaten terus melakukan peningkatan pengawasan. Bahkan, pemerintah daerah juga melakukan penyekatan akses di titik berbatasan antar daerah. Sebanyak 118 ekor ternak di Kabupaten Banyuwangi teridentifikasi terjangkit virus penyakit mulut dan kuku. Pulau ahnewan jenis sapi itu tersebar di sembilan kecamatan. Mengingat penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Banyuwangi semakin meluas, Bupati Banyuwangi, Ibu Vestian Dhani meminta kepada seluruh jajaran dinas terkait, Forkopimda serta Forpimka agar segera melakukan sosialisasi serta antisipasi dini kepada ternak yang ada. Selain itu, Bupati juga berharap agar nantinya para petugas segera melakukan penyekatan di sejumlah titik rawan akses masuk hewan ternak. Ini kami juga minta dinas terkait untuk terus melakukan pemeriksaan di semua titik-titik yang sudah ada indikasi penyebaran PMK. Dan saya juga sampaikan, jangan harus ada lockdown, tidak boleh masuk. Sementara dengan adanya perintah dari Bupati, sejumlah petugas gabungan di kecamatan Genteng melakukan sosialisasi dan penyemprotan di area pasar hewan Genteng. Pada kesempatan ini, petugas gabungan dari unsur TNI, Forri, Forpimka, dan Puskesuan setempat juga melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak para pedagang. Langkah yang bisa kami lakukan, ya dengan melakukan terus sosialisasi dan juga kita bekerjasama dengan Forpimka, dengan Kapolsek, dan juga ramil terkait dengan lalu lintas ternak. Itu yang bisa kita lakukan karena sumber penelolaan utamanya adalah dari lalu lintas ternak yang tidak tertib, mendatangkan ternak dari mana-mana, kemudian tidak ada surat kesehatan dewanya, ya itu yang harus kita lakukan untuk antisipasi biar peredarannya juga genah, biar peredarnya juga jelas. Sementara laporan yang masuk ke Polk Center itu ada dua ekor sapi di desa Genteng Kuletan sama di Kempuritan. Dari Banyuwangi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan.